Di hadapan anggota Parlemen, Menteri Ekonomi Argentina menuding dana moneter internasional atau IMF sebagai penyebab krisis utang negara. Menteri Ekonomi Argentina Martin Guzman mengatakan Argentina tengah mengalami kondisi resesi, meningkatnya kemiskinan, inflasi tinggi hingga utang miliaran dolar. Utang ini bahkan memiliki tenggat waktu yang menanti untuk pelunasan dan menyebabkan kemarahan terhadap IMF. Kekecewaan dan kemarahan terhadap IMF juga tampak dari masa pengunjuk rasa yang bersaksi di kantor lokal IMF di Buenos Aires. Ini adalah minggu besar bagi Argentina, salah satu ekonomi terbesar di Amerika Latin yang akan segera menyambut tim IMF untuk pembicaraan mengenai restrukturisasi utang pemerintah senilai 44 miliar dolar Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!